selamat sore sahabat semuanya sahabat angler MC Gokil dimanapun sahabat berada semoga dalam keadaan sehat ya oke amin 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 oke sahabat di sore yang cerah ini saya mau ngasih makan peliharaan saya burung merpati eh sini sini oke sahabat ini satu untuk jantan ya induan ya saya kasih nama tuyul yul sini sini bos kamu emang mau makan kan gak mau kamu sini ayo ayo oke sini sini emang bos ini lah ini amam 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 ini kita kasih makan jagung sahabat semuanya jagung pecah ya oke kita lihat ini oke sahabat ini termasuk salah satu hewan peliharaan yang saya miliki ya selain dari ikan cana di sana untuk di kip-kipan odor saya juga memelihara burung merpati ini burung terah juara sahabat tapi sudah saya vakumkan tapi sudah saya vakumkan karena mau saya ambil anakannya itu masih ada satu lagi dari bawah nah ini adiknya sahabat jadi kalau untuk jantan disini saya kasih ring ya biar kita tahu mana-mana aja terah-terah yang bagus itu ini merpati balap tinggian sahabat untuk balap kolong ya saya punya satu ini jinak sekali ini ini betinanya yang warna gambir ini ini oke kita kasih makan aja kemudian kemarin untuk anak-anaknya sudah diambil sama abang saya untuk dilatih ini kita untuk miara di untuk apa namanya di ternaknya aja disini di tempat saya oke sahabat saya juga mau ngasih makan ikan lele yang saya punya ya oke kita lihat sahabat kita ambil dulu makanannya ya biasa kalau untuk ikan lele kita juga kasih makan udang kering ya oke sahabat ini untuk kolam lele saya aduh oke kita lihat ya kita panggil ya udah besar-besar sahabat ya kita kasih makan aja ini selain udang kering ya saya kasih makan pelet juga untuk ikan lele ikan lele saya beli dari pasar masih kecil-kecil apa jaya itu berapa ya kemarin ada 20 ekor ini tapi ada yang kecil juga karena apa namanya kalau lele ini kan termasuk ikan kanibal juga ya dia mau makan kawannya kalau di makanannya kurang ya yang kalah pasti kecil kita push aja makan ini jangan kasih kendor ini biar cepat gembuk dia ini kalau ada yang mau mancing pun boleh disini enak mancingnya disini dijamin setrek terus disini oke nah kolam ini pun sebelum saya kasihkan lele ini saya kasihkan ikan gabus juga sahabat ya ikan gabus cana itu untuk progresan di outdoor ini ini matahari sore sahabat dari sebelah barat ini sangat bagus sekali ini untuk pertumbuhan bunga ya untuk bunga cabung dari ikan gabus sendiri ini air kemarin jernih karena diisikan lele jadi corok kayak gini karena sirkulasi air gak jalan sahabat ini kita matikan aja lah kemarin itu untuk pompa aquariumnya ya pompa airnya itu ini kayaknya udah pada kenyang ini ini ada yang luka sahabat berarti dihajar ini karena dia ini pasti kecil sendiri kalah kalau dari ukuran sendiri imbang-imbang semua sahabat ya paling berapa biji aja yang kecil yang kurus ini kalau dilihat ini sebesar semua ini sama ini besarnya ini kalau untuk jumlahnya karena airnya agak bersih kita gak tahu dikali berapa ya dari 20 ekor gak tahu sisa berapa kalau misalnya hujan pun air masuk sahabat masuk di sini ikannya keluar atau enggak kita kan gak tahu tapi kalau kita kasih makan seperti ini kan ikan masih rame kok berarti dia paling masih utuh bisa jadi ya semoga gak ada yang lari siapa tahu kan kita kasih makan udang ini bisa jadi albino kan sahabat lele albino sang kriang itu gokil ini kalau bisa jadi albino oke oke rasabat ini kayaknya udah cukup dulu kita kasih makan ikan rame nya ya kita mau kasih makan lagi kolam yang satunya oke lanjut ke kolam satunya oke rasabat semuanya ini untuk kolam yang kedua ya kolam yang ukurannya paling berapa di 1 meter kali 2 meter setengah ini pun lele kalau disini banyak yang besar coba kita coba kita kasih makan yang kecilnya pun ada juga kemarin saya sebagian saya taruh sini ya kemarin beli itu emang kalau kolam lele ini banyak airnya kotor-kotor kita coba taruh sana dapat tahu yang besar muncul keren-keren ini kita kasih makan udang kering aja ini jadi kolam kelihatan ini kalau ikan lele ini kelihatan jorok sekali emang lele ini di air-air kayak gini kok ini keren-keren nih udah mungkin kurang lebih nih 1 kilo isi 4 nih sahabat untuk yang disini udah lumayan lah kita kasih lagi yuk sampai kenyang buku nya yuk sini um um Oh itu Ini termasuk puding nih sahabat kalau pakai udang-udang kering Udah 1-2 yang muncul ya Mungkin banyak yang udah nyang Kalau kolam ini sih kemarin Ditabur sekitar berapa ya ikan Untuk ukuran 1 meter x 2 meter setengah ini ada 50 ekor sahabat 50 ekor ikan Untuk tadi yang kolam kecil tadi itu baru-baru aja itu 20 ekor Yang disini 50 ekor udah lumayan berapa bulan ya Ada 4 bulan ini Kalau untuk ikannya sendiri cuma kita rawat aja ya Kalau untuk dimakan pun kayaknya kasian lah Tapi kalau ada yang mau kadang suruh mancing aja Kita suruh mancing Goreng sendiri gitu Oke lah sahabat semuanya Mungkin di kegiatan sore hari ini Saya memberi makanan untuk burung merpati Sama ikan lele Ya cukup sekian lah ya Terima kasih yang udah nonton Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Semoga sahabat semuanya selalu diberikan kesehatan Amin Oke akhir kata Salam satu obi Salam kipar Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax